Intro Halo Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi bersama saya tentunya masih di channel Inspector Geekam Intro Oke bosku, jadi di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara menginstall aplikasi Geekam yang cocok untuk perangkat Realme 7i Ada pun Geekam yang akan saya bagikan di video kali ini yaitu Geekam BSG 8.1 Pixel 5 Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu Geekam ini adalah salah satu Geekam terbaik dan Geekam terpopuler untuk saat ini Selain itu Geekam ini cukup stabil ya teman-teman dan cukup ringan kalau digunakan Sekaligus juga disini saya akan membagikan konfig terbaru yaitu Konfig iPhone 16 Pro Mac by Inspector Geekam Jadi seperti apa tutorial cara pemasangan aplikasi Geekam dan juga konfignya Simak video ini sampai selesai jangan di skip-skip Sebelum kita lanjutkan ke kontennya Bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti setiap support konten terbaru di channel ini kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya Tentunya dari channel Inspektor Geekam Oke jadi untuk langkah yang pertama silahkan kalian download aplikasi Geekam dan juga konfignya Caranya kalian masuk ke deskripsi video ini Nah sebelum kalian masuk ke deskripsi video ini silahkan kalian like video ini Kemudian kalian subscribe juga channel ini Supaya nanti ke depannya channel ini lebih berkembang dan memberikan konten tutorial bermanfaat lainnya ke kalian semua Oke langsung aja kalian masuk ke deskripsi video Kemudian di deskripsi video ini kalian nanti akan lihat disini ada dua link Yang pertama ada link Geekam yang kedua ada link konfig ya teman-teman Sebagai contoh disini saya akan mencontohkan bagaimana cara mendownload aplikasi Geekamnya Nah untuk link konfignya ini teman-teman kalian bisa langsung download aja Nanti kalian akan download melalui Google Drive ya teman-teman Oke disini kita akan langsung download aplikasi Geekamnya Kita klik link Geekamnya ini Maka nanti secara otomatis kalian akan langsung diarahkan ke website resmi Geekamnya Nah setelah itu nanti disini kalian akan lihat ada banyak sekali pilihan Geekamnya Untuk versinya ini masih sama teman-teman yang membedakan disini hanya kodenya saja Jadi disini saya merekomendasikan atau menyarankan kalian download yang versi MGC ataupun yang ING Nah disini saya akan download yang versi MGC Kita klik seperti ini Nah jika iklan kita kembali Kemudian kita klik lagi Setelah itu kita undo Tunggu sampai proses download aplikasi Geekamnya selesai Jangan lupa download juga konfignya tadi ya teman-teman Tunggu sampai proses download Geekam dan juga konfignya selesai Oke dan disini untuk aplikasi Geekamnya tadi udah berhasil kita download teman-teman Langsung aja disini install aplikasi Geekamnya Kita klik install Tunggu sampai proses pemasangan aplikasi Geekamnya tadi selesai Oke dan ini untuk aplikasi Geekamnya udah berhasil terpasang Langsung aja buka aplikasi Geekamnya Jika kalian baru pertama kali menginstall aplikasi Geekam di perangkat Realme 7i Maka untuk tampilan awalnya nanti akan seperti ini Maka disini klik izinkan Ijinkan aja sampai selesai Oke kemudian klik lagi selesai Nah jika udah terbuka seperti ini teman-teman Disini artinya Geekam udah terpasang Dan sebenarnya ini udah bisa kita gunakan ya teman-teman Namun masih ada yang kurang Supaya hasil fotonya nanti bagus di siang hari dan juga di malam hari Tentunya config tadi harus kita pasang juga ya teman-teman Nah untuk cara pemasangan confignya Kalian tinggal masuk ke setelan Geekamnya Kalian klik yang icon yang ada di atas tengah ini Kita klik kemudian kita klik lagi icon gear Setelah itu teman-teman kalian klik opsi yang pertama ini Yaitu opsi config Kemudian kalian pilih opsi yang nomor 2 Opsi load Setelah itu kalian akan langsung diarahkan ke file manager perangkat kalian Untuk mencari file confignya tadi Atau nanti kalian bisa pindahkan dulu confignya ke folder lain Supaya kalian tidak kesulitan saat mencari confignya Oke contohnya seperti ini Kita pilih confignya Nah jika untuk tampilannya sudah berubah seperti ini teman-teman Disini sudah ada keterangan fokus Artinya disini confignya sudah berhasil terpasang ya teman-teman Nah sedikit informasi tambahan Config ini sudah support semua lensa Lensa utama, lensa ultrawide dan juga lensa makro Jadi buat kalian yang masih bingung Gimana cara pemasangan confignya Untuk tutorial lengkapnya nanti kalian bisa cek di deskripsi video dan juga pin komentar Jadi untuk beberapa hasil fotonya Kalian sudah lihat di awal video tadi Hasil fotonya cukup bagus di siang hari dan juga di malam hari Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan juga tutorial menarik lainnya tentunya dari channel Inspector Geekamp Terima kasih telah menonton